Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Untuk PPIK ini sendiri sebenarnya Ini adalah keilmuan UPI sendiri Dan latar belakang saya adalah Tahniq dan bukan UPI Dan ini adalah PPIK Dan cenderung kita lebih ke konten ilmu komputernya saja Dan untuk materi diskusi ini Saya lupa tidak memberikan materi itu Tapi sebenarnya di digital pedagogi PPIK itu sudah disinggung Itu masalah ini Saya coba presentasikan ke Pak Bapak Terima kasih Sebenarnya PPIK itu irisannya sangat besar Dengan Dengan digital pedagogi Baik Pak Bapak Ibu Sekarang saya nanya ke Pak Bapak Ibu Nanti saya share untuk yang materi dari UPI Sekarang sebelum saya nanya Tanyakan ke Pak Bapak Ibu Perencanaan Tujuan perencanaan itu adalah Sebenarnya sama saja Saya kayak dengan evaluasi Logikanya semacam gini Pak Bapak Ibu Terima kasih Oke ini bahan diskusi kita hari ini Selamat menikmati Baik Pak Bapak Ibu Terlihat disitu Satu Jadi perencanaan Tujuan perencanaan Itu adalah pasti ada Asal Ada tujuan Jadi pertama kali Selalu kita bicara Nomor satu adalah disini Nomor dua disini PP Ika Terdengar suara saya Pak Bapak Terdengar Pak Baik Kalau Bapak-Bapak mau merencanakan Pertanyaan saya Kira-kira komponen tertinggi apa Yaitu dua Yaitu asal Dan tujuan Contoh Kalau kita mau merencanakan Makan Saya pastikan Kita harus tahu Kita itu asalnya Lapernya kayak apa Terus tujuannya kayak apa Kalau PP Ika Pembelajaran Perencanaan Pembelajaran ilmu komputer Berarti pertanyaan saya Ini bagian dari Digital pedagogi Sebenarnya Berarti tujuan kita adalah Pembelajaran Berarti tujuan pembelajaran apa Dari yang tidak tahu Menjadi tahu Dari yang Yang Akhapnya Kurang bagus Menjadi Lebih bagus Nah pertanyaan saya ke Bapak-Bapak Kalau Bapak-Bapak Tidak tahu asalnya siswa kayak apa Ini tidak tahu Terus punya tujuan Ini tahu Kira-kira Apa yang terjadi Kira-kira perencanaannya bagus atau jelek Kurang bagus Kenapa ya Bapak-Bapak Pak Sofran Kurang jelas suaranya Pak Sofran Karena Karena tidak terencana Iya Tidak terencana Sama kayak dokter pertama kali Itu harus tahu Kondisi asalnya Dia sakit apa Terus kalau Kalau dokternya Tidak tahu Tujuannya juga Percuma juga Sama saat ini Bapak-Bapak Ibu-ibu Saya melakukan perjalanan Dari titik asal Asalnya saya enggak tahu Tapi tujuannya tahu Kira-kira Bisa enggak mencapai tujuan Pak Asep Indra Bapak Mau melakukan perjalanan Asalnya enggak tahu Tapi tujuannya Kepingin ke Bandung Kira-kira sampai Bandung enggak Saya mungkin bisa sampai Bandung Tapi dengan cara yang banyak sekali Caranya banyak gitu Jadi enggak Enggak jelas Mau lewat mana Saya sampai Bandungnya Karena saya harus Cari dulu Untuk mencapai Bandung Dari posisi saya Harus lewat mana Karena kan tadi enggak tahu Asalnya Enggak tahu kita posisinya Dimana Betul Betul Dan enggak tahu Asalnya gimana Tapi Tahu Bandung Tapi tahu Bandung Dan kepingin ke Bandung Iya Ya dengan Kayaknya enggak nyampe Pak Kalau enggak tahu asalnya Karena kita Tujuan awalnya Enggak tahu Dari mana gitu Enggak akan nyampe Pak Pas tuju Bu Bu Kau yang diterima Ibu Enggak tahu asalnya Dari mana Saya enggak tahu Saya di mana Terus Kepingin ke Bandung Kira-kira apa yang terjadi Enggak Enggak sampai Ketujuannya Pak Dan ini Kayaknya harus kita Sepakati Dan gojek Atau apapun Untuk menentukan Harga Juga susah Saya mau ke Bandung Susah Baik Atau saya balik Ini kondisi yang pertama Yang susah Kita tahu asal Tapi enggak tahu Tujuan Sama saja Bohong juga Bapak-bapak Pokoknya mau bayar 50 ribu Ke gojek Saya dari Kereta api Mau kemana Diputer-puter Dilingkukan situ Ya sah juga Karena alat ukur gojek Itu adalah jarak Bukan tujuan Jadi syarat yang pertama Ini wajib ada Dan wajib ada Saya nanya Jadi kita semuanya setuju Kita harus paham Dalam perencanaan pembelajaran Sama enggak Kita ngajarin Orang Papua Dengan orang Jawa Barat Apalagi dengan Jawa Timur Itu beda banget Nah pertanyaan saya Apakah cukup Setelah tahu Asal dan tujuan Pak Eri Enggak Pak Enggak Jadi perlu apa Pak Eri Perlu cara Cara atau metode Perlu cara Jadi menurut saya Satu Ini nomor satu Ini nomor dua Dan ini adalah Nomor tiga Nah ini metode Bapak-bapak Asalnya sama Tujuannya sama Dan Efektivitas pencapaian Dari asal ketujuan Itu ditentukan oleh Nomor tiga Yaitu metode Atas strategi Nah metode Atas strategi Itu metodologi Banyak banget Ada problem Solving Ada inquiry Terus Bapak-bapak Selama ini Pakai apa Kalau Bu Kedepten Sukanya Pakai apa Metode Pembelajaran Saya Maksudnya ini Untuk Metode Untuk Mengajar ya Pak Iya betul Saya belum Mengajar Belum Mengajar ya Oke Jadi PPIK Perencanaan Pembelajaran Ilmu komputer Itu hampir Sama kayak Metode ini Kita harus Tahu asal Tahu tujuannya Abis itu Tahu metodenya Kalau saya Dari Bandung Dari Kedibagi Ke UPI Metodenya Pakai pesawat Kira-kira Efektif Atau Mengerikan Pak Berlebihan Membahayakan Membangun Perusahaan Seminggu Kira-kira Masuk Akal Enggak Pak Itu Roro Jombran Sang Kuryang Setuju Kalau Umroh Tiga hari Bolak-balik Logis Enggak 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 Tapi saya Jangan Yang Politis Tapi Pernah Ada Terjadi Tolong Saya Yang Jangan Politis Bahkan Media Nasional Memberitakan Itu Tahu Tahu Dapat Haji Kenapa Pak Tahu Dapat Haji Ada Tokoh Nasional Itu Umroh Tiga hari Pulang pergi Langsung Selesai Kayaknya yang pernah Umroh langsung Itu deh Kayaknya diari deh Perjalanan Sendiri Pesawat Itu Lapan jam Itu Di atas Saja Belum Turun Dan macam-macam Enggak logis Punya Anak Empat Bulan Logis Enggak Logis Jadi Metodologi Ini Mencerminkan Cara Ada Cara Ada Namanya Boundary Kata Kata kunci Di sini Harus Ada Poundary Jadi Pertanyaan Saya Bapak Ibu Perencanaan Jadi Alat Ukurnya Tiga Alat Ukur Utamanya Tiga Pertanyaan Saya Saya Hapus Lagi Di sini Dari Alat Ukur Tiga Ini Itu Harus Ada Namanya Alat Ukur Atau Atribut Atribut Atau Matrik Matrik Senderungkan Matrik Di sini Juga Harus Ada Matrik Di sini Juga Harus Matrik Apa Itu Matrik Bapak Bapak Ibu Sekarang Nanya Ke Bapak Bapak Ibu Bapak Bapak Tujuannya Kepin Makan Asalnya Berarti Matrik Apa Laper Berarti Ada Alat Ukur Laper Ada Sensor Di Kalau Haus Nomor Satu Haus Tujuannya Tujuannya Apa Bisa Minum Pertanyaan saya Matrik Setiap Orang Sama Nggak Pak Ari Faudillah Kira-kira Kalau Bapak Makan Dengan Pak Asep Makan Kira-kira Matriks Sama Atau Beda Laparnya Mungkin Sama Pak Tapi Kadar Laparnya Mungkin Berbeda Iya Nah Tanyaan saya Kalau kita Pertandingan Kalau Asal Itu Artinya Matriks Itu Biasanya Start Kalau Di sini Matriks Biasanya Finish Kalau Kita Pertandingan Nggak Tahu Start Dan Finish Saya Pastikan Nggak Ada Namanya Pemenang Dan Kalah Yang Ada Adalah Nggak Jelas Jadi Kalau kita Sudah Pertandingan Tahu Start Dan Finish Berarti Kita Tahu Kalah Dan Menang Masih Terhormat Orang Yang Kalah Kenapa Karena Dia Menuju Jalan Yang Benar Mas Yan Yaitu Start Dan Finish Tapi Kalau Orang Nggak Tahu Start Atau Finish Tadi Dikatakan Pak Aset Mau Ke Bandung Start Nggak Tahu Yang Jelas Yang Dikatakan Adalah Nggak Bukuh Atau Nggak Jelas Jadi Alat Ukur Kalah Menang Itu Di Nomor Satu Dan Dua Alat Ukur Efektivitas Itu Ada Di Sini Saya Ngasih Contoh Bapak Ibu Kalau Bermain Bola Goal Ya Goal Alat Ukur Menang Kalah Adalah Banyak Banyaknya Goal Pertanyaan Saya Setiap Pemain Bola Setiap Pem bola Apakah Efektivitas Untuk Membuat Goal Itu Sama Tentunya Beda Yang Membedakan Apa Metodologi Atau Cara Metrik Pengukuran Mereka Kalau Kalau Orang Apa Gaya Jerman Itu Cenderung Memerlukan Keindahan Nggak 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 Perlu Langsung Tonjok Selesai Goal Kalau Gaya Gaya Itali Cenderung Apa Pak Digitaka Digitaka Itu Spanyol 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 Itu Cenderung Indah Kalau Itali Bertahan Kalau Inggris Kecepatan Kayaknya Kecepatan Kick and rush Metodenya Beda Beda Apakah Pertanyaan Saya Apakah Apakah Ada Metode Yang Terbaik Nah Pertanyaan Saya Dalam Berikutnya Kayak Gitu Ini Critical Thinking Dari Metode Metode Itu Pertanyaan Saya Mana Yang Terbaik Sepertinya Tidak Ada Yang Terbaik Semuanya Terbaik Hanya Mungkin Efektivitas Dan Hasil Akhir Mungkin Mungkin Asep Doni Maka Metode Semuanya Tidak Mungkin Tidak Mungkin Dibunyikan Dibunyikan Ada Yang Dipelankan Ada Yang Tidak Pakai Bismillah Kalau Bapak Bapak Jadi Imam Mungkin Tidak Pakai Tiga Cara Ini Kalau Pakai Tiga Cara Itu Berarti Bapak Itu Bidah Maksudnya Kalau Pakai Tiga Cara Tiga Tiga Caranya Itu Bidah Kalau Pakai Salah Satu Cara Itu Sunnah Kenapa Karena Tiga Tiganya Diajarkan Oleh Rasul Ada Ada Setiap Metode Itu Punya Kelebihan Dan Kekurangan Jadi Kapan Metode Efektif Atau Enggak Itu Sesuai Konteks Apa Itu Konteks Apa Itu Konteks Mungkin Kalau Dalam Pembelajaran Masalahnya Pak Ya Jadi Itu Kita Bahas Sesuai Masalah Atau Latar Belakang Guru Dan Latar Belakang Siswa Masing-masing Itu Harus Kita Pahami Konteks Kalau Kita Tidak Pahami Konteks Pertanyaan Saya Bapak Itu Ada Rukun Iman Yang Kita Enggak Imanin Berarti Rukun Iman Takdir Itu Namanya Rukun Iman Takdir Itu Rukun Iman Keberapa Iman 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 Alhamdulillah Pak Rukun ikman takdir Pak Rukun ikman Iman kepada kode dan kode Kelima Pak Kenapa 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 hari kiamat Kenapa hari kiamat Kenapa hari kiamat Kan kode dan kode Setelah hari kiamat Nah pertanyaan saya Kalau gak tahu alat upor iman Iman itu alat upornya menang Oke pertanyaan saya Kalau perempuan itu gak tahu Takdirnya perempuan Kira-kira metode yang dia pakai Benar atau salah Pak Aset Indra Ya Harus mensyukurin takdir Kalau dia ahlinya Kenetastik Jangan dipaksa auditory Kalau ikan Jangan dikatakan bodoh Kalau gak bisa memanjat Berarti rukun iman Takdir itu rukun iman Keberapa Buku Ida Tenikmah Pak Eri Pak Eri Rukun iman keberapa Kenapa 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 Saya kasih tugas Rukun iman Yang kebalik Jadi Saya yakin Bapak-bapak Tolong Katakan Bapak-bapak Apakah saya itu Punya kelebihan Atau kekurangan Pasti saya punya kelebihan Dan saya pasti punya kekurangan Itulah takdir saya Dan Saat saya salah Otomatis Saya terus minta maaf Jadi ibadah Karena memang konteksnya paham Kalau saya salah Terus saya sombong Kira-kira jadi ibadah Atau jadi dosa Bapak-bapak ini Dosa Dosa Padahal kesalahan itu Bisa jadi hikmah Kalau kita sesuai konteksnya Pertanyaan saya Bapak-bapak Apakah presiden itu Enggak selalu benar Enggak Jadi kalau ada presiden Yang enggak pernah minta maaf Itu aneh atau Benar Jangan kaitkan politik Ini cuman Metodologi Itu ya Pak Sovran Kalau ada presiden Enggak pernah minta maaf Itu salah Benar gak Kalau dilihat dari Indonesia Tersendiri Pak Kayaknya Presiden berhak Tidak minta maaf Kayaknya Pak Oke Tapi kalau secara Ini Tetap Kalau kita salah Pasti harus minta maaf Ya Kalau Pertanyaan saya Pak Sovran Kalau Bapak Seorang Bapak rumah tangga Enggak pernah memberi contoh Kalau salah minta maaf Kira-kira Anaknya kayak gimana Belum nikah Pak Oh belum nikah Pak Saya doakan ya Semoga nikah Amin Amin Pak Sefindra Kalau seorang Bapak Udah tahu dirinya salah Enggak pernah minta maaf Kira-kira anaknya kayak gimana Pak Ya Enggak kan jauh beda Sama Bapaknya Pak Jadi Rukun iman ke-6 Di sini takdir itu penting Pak Pertama Takdir Nah Pak Bayu muslim bukan Pak Bayu Alhamdulillah Pak Rukun iman Takdir itu Rukun iman ke-6 Rukun iman ke-6 Rukun iman ke-6 Rukun iman ke-6 Semuanya Tolong dicatat Kumpulkan rukun iman ada berapa Pak Bayu rukun iman ada berapa Pak Bayu 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Pak Bayu Saya Allah Dua Malaikat Eh kita Kita Rasul Kodok-kodok Kiamat Berarti Malaikat Pak Kelewat Malaikat Oh iya Malaikat Malaikat Nomor 6 ya Oke Malaikat satu-satu ya Rukun iman Itu yang pertama Iman ke Allah Lanjutnya Pak Bayu Nomor 2 Pak Bayu Iman kepada Malaikat-Malaikat Allah Nomor 3 Pak Akadoni Iman kepada Kitab Iman kepada Kitab-Kitab Allah Pak Oke Nomor 4 Pak S.F. Indra Iman kepada Rasulullah Nomor 5 Pak S.F. Bayu Cari di Google Aja dulu Pak Bayu Nomor 5 Rukun iman Kak Iman Kodok-kodar Pak Kodok-kodar nomor 5 Atau 6 Nomor 6 Nomor 6 Ini saya nanya Nomor 5 Pak Ini saya nanya nomor 5 Pak Kiamat Kiamat Pak Sofran Rukun iman ke Iman kepada Kodok-kodar Pak Jadi metode yang efektif Enggak Itu adalah Sesuai konteks Tadi permainan bola Ada kick and rush Tikitaka Terus full defense Kick Dan macam-macam Itu Sesuai karakter mereka Tanya-tanya ya Kalau orang Indonesia Warna hitam Terus rambutnya Dicat pirang Sesuai konteks Atau enggak Bapak-bapak Enggak sesuai Baik Kayaknya Menurut saya Prinsip Jadi inti dari PPIK Itu ada Inilah Cuman disini saja Kita permainannya Oke Baik Sekarang Tolong disumpulkan Satu-satu ya Pak Set Bayu Jadi perencanaan Pembelajaran luku komputer Itu Kira-kira ada Berapa komponen Pak Aset Doni Pak Aset Doni Ada tiga komponen Apa aja Yang pertama itu Adalah asal Atau latar belakang Kemudian yang Keduanya Proses Yang ketiganya Adalah tujuan Namun yang paling Terpenting adalah Kita tahu dulu Asalnya Atau latar belakang Dari siswa kita Kemudian tujuan siswanya Yang mau dibawa kemana Barulah disana Menentukan Metode apa yang Paling tepat Digunakan Dalam mencapai Untuk mencapai tujuan tersebut Mungkin seperti itu Pak Oke Banyak enggak orang Yang enggak tahu metode Tapi bisa nyampe tujuan Sekarang tanya saya Berikutnya Banyak enggak orang Yang tanpa metode Tapi mencapai tujuan Dikit Pak Itu Maksudnya keuntung-untungan Kalau gitu Pak Betul Trian error Itu jatuhnya Jadi metode Yang paling primitif Itu Trian error Kira-kira Tingkat bencana Berapa persen Pak Asyap Indra Itu harus diteliti dulu Itu Pak Enggak tahu Tingkat bencana Ini metode Paling Bapak dari Bandung Pak Asyap Indra Dari Bandung Mau ke Malang Enggak pernah pakai GPS Enggak pernah ke Malang Enggak melakukan perjalanan ke Malang Langsung saja nyetir Kira-kira Nyampainya Pasti errornya tinggi Pak Betul Pak Jadi kalau kita Sebelum masuk kelas Itu memakai trend error Kira-kira Yang jadi korban siapa? Siswa Pak Siswa Jadi metode ini Ini yang pertama Ini yang paling bagus Sesuai konteks Satu takdir Ini yang saya tidak sarankan Oke Tanya saya agak gitu Oke Bapak-Bapak Ada yang tambahkan Sebenarnya kita cuma bermain disitu Jadi syarat pertama Nomor satu adalah Asal tahu diri Yang kedua Tahu cita-cita Jadi kalau siswa Kita Satu Enggak tahu diri Tahu punya cita-cita Enggak akan berhasil Atau punya Tahu diri Enggak punya cita-cita Mandek Atau yang kedua Tahu diri Enggak punya cita-cita Enggak punya metode Errornya tinggi Apalagi Anggap Sang Kurian Hanya mati duluan Dan kebanyakan orang bodoh Saya sebut Hanya lebih enak disebut Orang bodoh Itu Tidak memiliki Tiga komponen ini Jadi orang cerdas Itu adalah Yang berani Yang pintar merencanakan Alat ukur tiga perencanaan Itu adalah Asal Tujuan Dan metode Dan tiga komponen ini Punya metrik Masing-masing Nah kalau Metrik Metrik tujuan Itu finish Kalau finishnya Makan Itu Adalah Kenyang Saya nanya ke bapak-bapak Kalau bapak-bapak Ibu-ibu makan Enggak tahu Enggak punya sensor Kenyang Apa yang terjadi Kelenger Kalau di sini Start Ini metriksnya Adalah Tahu diri Tahu diri Ini berarti Sesuai lagi Ilmu takdir Bapak-bapak Saya kasih contoh Kenapa tukul itu Sukses Pak Asep Indra Kira-kira Bisa analisis Kenapa tukul itu Sukses dan kaya Faktor utama Kayanya Kreatif Bukan Satu Tahu diri Bahwa mukanya jelek Terus dia Nerima itu gak Pak Asep Dan Indra Nerima Pak Betul Nerima dengan baik hati Apakah jadi bencana Tidak Pak Malah jadi keuntungan Buat dia Jadi berkah Jadi apapun yang Awajibdaka Itu yang terbaik Oke Yang aneh Laki-laki Punya anak Punya anak Itu aneh gak Pak Aneh Aneh banget Oke Menurut saya Kayak gitu aja Dan ini diskusi kita Kayaknya sudah isa Kayaknya kita diskusinya Kita kuliah diskusi Menurut saya 30 menit Dari maghrib Sampai isa saja Ya Pak Tapi materinya Nanti saya kirim Oke Sebelum Kita tutup Ada yang perlu diskusikan Boleh Pak Bertanya Ya Kadang kita Ini masalahnya Ternyata Ini bukan masalah Ini masalah Anda sendiri Kadang seperti itu Pak Dalam menentukan masalah Kalau misalnya penelitian kontesnya ya Pak Oke Bapak nanti ikutan seminar saya ya Ada ahlinya juga Situ ya Sip Dan terbukti bahwa Penelitian saya Kayak di satu Dan masalah Jadi kata kuncinya gini Pak Eri Fadullah Pertanyaannya bagus Masalah Itu kayak gini Pak Eri Tetap open mic Pak Eri Fadullah Yang susah itu nyari masalah Contoh Kalau Bapak-Bapak presa ke dokter Lima dokter Bapak ngerasekan sakit yang sama Kira-kira dokter itu nanti nyebutkan Masalahnya beda-beda atau sama Kebanyakan dokternya gak presisi banget Dokter yang hebat Itu masalahnya Masalahnya kadang-kadang Kalau dokter yang masih awam Itu menyebut masalahnya di tangan Kalau dokter yang lebih hebat lagi Bukan di tangan Pak Tapi di sebelah sini Di sebelah paling sini Kalau gak kelihatan ya Di jempol lah Bapak-Bapak di ujung jempol Kalau dokter yang masih amatir Bapak kayaknya sakitnya di tangan Kira-kira nanti solusinya Mengerikan gak Kalau dokter yang pertama Ya mengerikan Tapi kalau dokter yang sudah pengalaman Nebat Pak Masalahnya cuma di sini aja Atau bapak-bapak punya masalah mobil Kalau monter yang kurang ajar Itu biasanya masalahnya satu Pak ini blok ini beli Kalau monter yang bagus kayak gimana Spesifik Spesifik Dan terukur Jadi Keahlian tentunya Keahlian seseorang itu satu Problem definition Spesifik Dan setiap orang akan setuju Itu masalahnya sama Jadi kata kunci problem Setiap orang itu pasti setuju Masalahnya itu sama Contoh COVID Setiap dokter akan ngatakan Ini adalah COVID Tapi kalau dalam satu tim Antara menteri satu Dengan menteri dua Menteri tiga Menyebutkan masalahnya berbeda-beda Tanyaan saya Solusinya Hebat atau mengerikan Saya jangan dianggap politik loh ya Ada orang politik Pak Ada orang politik siapa Pak Pak Asdon orang partai Pak Bukan Pak Saya independen Pak Ya enggak Pak Magini Kenapa MU itu agak rusak Karena Pak Setiap pemain Mendefinisikan masalahnya Beda-beda Bahkan setiap pelatih Yang di MU Mendefinisikan masalahnya Beda-beda Pertanyaan saya Kalau pendefinisian masalahnya Beda-beda Pertanyaan saya Apakah masalah itu Masalah beneran Berarti bukan Kebayang Pak Erfadula Apalagi dalam satu tim Entah itu kabinet Entah itu Bola atau apapun Menteri A bilang X Menteri C bilang Y Menteri D bilang X Pertanyaan saya Ngeri enggak kalau kayak gitu Ini jangan dianggap politik ya Ini contoh tim saja ya Ngeri enggak Pak Aset Indra Kalau kayak gitu Ngeri sekali Pak Saya enggak nyebut negara mana loh ya Tapi kayak gitu aja Jangan dipolitisir Apalagi saya dilaporin Ngacok Ini akademisi Pak Aset Ini saya wajibkan ikut materi itu Karena satu Pak Yusef Rosmanza Beliau adalah Kita lagi profesor Dan beliau adalah Direktur Pendidikan Di ITB Oke ya Dan saya mencoba Mengkolaborasi Antara UPI dengan ITB Kata kuncinya itu Baik Ada yang perlu ditutup Sebelum kita tutup Bapak Bapak Ibu Nah sebelum kita tutup Untuk pertemuan berikutnya Saya tugaskan Bapak Bapak yang ini Tadi metrik yang harus Cari apa aja Metriknya Metrik di awal Nomor satu Metrik di nomor dua Dan metrik di nomor tiga Kalau enggak punya alat ukur Bapak Bapak Mau beli baju Enggak punya alat ukur besar Panjang lebarnya Kira-kira Penjualnya Nyaman enggak Kalau Ibu Mau beli baju Tapi enggak tahu Alat ukur Baju yang mana Warnanya apa Kira-kira penjualnya bingung Atau Nyaman Bapak Buk Bingung Pak Bingung Penjualnya bingung Pembelinya bingung Jadi Untuk beli baju aja Ada alat ukur Apalagi ini yang Ilmu Berarti ada tiga alat ukur Ini tolong tugasnya Nanti saya kirim ke grup Tolong cari alat ukur tiga Satu di eskis Kondisi awal Satu tujuan yang enggak kita capai Terus ketiga adalah Alat ukur metode Jadi tiga alat ukur ini Wajib tahu Dan harus itu di kasus Karena apa? Antara asal dan tujuan Konteks Contoh saja Kita sama-sama laki-laki Pak Sofran Pak Asyap Doni Pak Asyap Indra Pak Erie Definisi cantik Seliri itu udah beda Berarti ada sesuai takdir Konteks Baik Ada perlu diskusikan Tugas untuk minggu depan Kita diskusikan Metriks Dari tiga komponen Sebelum kita tutup Ada perlu diskusikan? Saya hitung sampai seratus Izin bertanya Pak Tadi kan kita diminta untuk Uji tolak ukur ya Itu untuk Nanti Tolak ukurnya itu langsung ke lapangan Atau bagaimana Pak? Ibu-ibu Tiga metrik ini Saran saya sebenarnya Bahwa kisnya kelompok Tapi memungkinkan enggak kelompok Diatur saja Kalau sendiri-sendiri Manggar Kalau kelompok juga Enggak apa-apa Pesertanya ada berapa sih? Ada Ada tujuh Pak Tujuh Menurut saya Kelompok Karena Berapa Teruslah Pak-Pak-Pak Ibu-ibu mau kelompok Bagaimana? Baik Saran saya kelompok Bagaimana nanti kita bahas Untuk minggu depan Baik Ibu Ada perlu diselesaikan lagi Ibu? Cukup Cukup ya Baik Ibu-ibu Sudah isap Dan untuk minggu depan Kita Sebelum sehari Sebelum perkuliahan Tolong Bapak-Bapak Kumpulkan Jadi metode Bapak-Bapak Ketemu dengan saya Ketemu dengan rekan-rekan Tujuannya adalah untuk diskusi Bukan untuk memberi materi Jadi tujuannya kayak gitu Baik Sampai ketemu minggu depan Pak Sebroni Mau ada diskuskan? Tidak ada Maaf Pak Berarti tetap di hari Kamis ya Pak ya Enaknya gimana? Saya lebih suka itu Sebelum Maghrib Pak Tolong diskusikan ya Pak Atau pagi sekalian Atau apa Terserah Nanti kita diskusi ya Pak-Bapak Lewat BI ya Ini sudah Baik Terima kasih Sampai ketemu berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak 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 Terima kasih Pak